Anak-anak, untuk pentas dramanya, kelompok satu ada Angel, Ajeng, Ita, Edo, John, Meike, Vira. Aduh, gimana nih popo sindrom aku? Ah, tapi kan masih lama hari Kamis. Aku udah pasti sembuh. Nih, males banget sih satu kelompok sama si Botak dan Angel terkonjol-konjol. Nih, siapa juga yang mau satu kelompok sama lo, behol? Guys, tema drama kita itu tentang Cinderella. Untuk peran-perannya nanti kita bakalan rundingin ya. Setuju, setuju, Cak. Wah, diliat dari orang-orang di kelompok sih udah pasti aku lah yang jadi putri. Kan gak ada lagi yang cantik selain aku. Udah, buruan langsung dipilih yang pasti yang cocok jadi pangerannya gue lah. Dan putrinya si Angel, ya gak, Jel? Eh, Botak, enak aja lo. Lo mah cocoknya jadi kudanya pangeran. Nah, kalau si Angel baru cocok jadi Cinderella-nya. Aduh, ya ampun. Aku jadi gak enak. Masa aku cocok sih jadi putrinya? Aku kan kurang cantik. Udah gitu dekil. Terlalu jelek buat jadi putri. Aduh, ya iyalah. Aku yang cocok banget jadi putri Cinderella. Siapa lagi? Apaan sih, Angel? Mana dekil sih orang kamu cantik banget begini? Halo, enak aja yang cocok jadi putri Cinderella tuh gue ya. Karena gue kan aslinya dari putri Kraton. Dan gue calon mantunya Ratu Elizabeth. Apaan sih, Jeng? Enggak ya, Jeng ya. Pokoknya yang jadi Cinderella si Angel dan yang jadi pangerannya si Edo. Edo ya, kamu jadi pangeran. Kalau gue terserah deh jadi apa aja, gue ngikutin kalian aja. Ih, neselin banget sih. Pokoknya kalian tuh bakalan nyesel kalau gak milik gue jadi putri Cinderella. Guys, ini ya peran-perannya. Angel jadi putri Cinderella, Edo jadi pangerannya, Ica jadi ibu peri Cinderella, Meike jadi ibu tirinya, Ajeng jadi kakak tiri pertama, Vira jadi kakak tiri kedua, dan John jadi kudanya pangeran. Anjir lu, Caw, gue seganteng ini. Masa gue jadi kuda, gak mau ah. Enggak ya, John. Ini udah keputusan fix. Gak bisa diganggu-gugat. Kalau misalnya lu gak terima, lu boleh keluar dari kelompok ini. Rasain lu, Ajeng. Lu tuh gak bakalan bisa menang dari gue. Aduh, mampus. Kayaknya mau kamu lagi nih. Eh, sebentar ya. Aku mau ke toilet sebentar. Aduh, gimana nih? Aku gak bisa begini terus nih. Pokoknya aku harus sembuh sebelum pentas drama. Mama... Terima kasih telah menonton!